Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik dari SD Pias Yogyakarta Saya Donan Satria Yuda, Kepala Museum Biologi UKM Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang museum biologi Jadi museum biologi itu kita punya banyak koleksi fauna dan flora Jadi hewan dan tumbuhan Untuk hewan itu kita memiliki banyak sekali jenis-jenis endemik langka Yang Indonesia jadi hanya dimiliki di Indonesia Kemudian kita juga punya rangka-rangka hewan besar Jadi nanti adik-adik kalau datang ke sini bisa tahu bagaimana untuk membedakan antara paus dengan ikan Jadi paus itu bukan ikan Jadi salah kalau kita bilang ikan paus dan ikan lumba-lumba Karena itu mereka mamal Mana sih ciri-cirinya mamal? Itu nanti ada di rangka yang ada di museum biologi Jadi nanti bisa dilihat oh ini tuh ciri-ciri mamalia Jadi kelihatan tahu bahwa paus, lumba-lumba, nanti ada duyung, dugong juga kita juga punya Nanti tahu bagaimana tungkainya, itu tungkainya seperti tungkai pada tetrapoda darat Sehingga nanti bisa membedakan Jadi kalau datang ke sini langsung bisa tahu oh ini tuh yang kita salah kalau kita bilang ikan paus Kita salah kita bilang ikan lumba-lumba Karena mereka ternyata adalah mamal Dari tulang-tulangnya bisa kita lihat Kemudian tumbuhan-tumbuhan langka kita juga punya Tumbuhan khas Jogja juga punya Nanti ada posternya, ada jenis herbariumnya Nanti adik-adik kalau datang ke sini bisa lihat Tumbuhan khas Jogja itu apa, yang langka itu apa Dan mengapa itu menjadi khas Jogja ada filosofinya Itu aja pengantar dari kami Dari Museum Biologi Jika nanti berkunjung ke sini bisa lebih Lihat lagi lebih lengkap dan bisa menambah pengetahuan dari adik-adik semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ustazah Vita dan Ustazah Seti Hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengunjungi Museum Biologi Nah Museum Biologi adalah tempat penelitian kakak-kakak mahasiswa UGM Nah apa saja ya yang ada di dalam Museum Biologi Yuk kita masuk Jangan lupa tetap protokol kesehatan Oke deh Terima kasih telah menonton! Allah menciptakan makhluk hidup diantaranya manusia, tumbuhan atau flora, dan juga hewan atau fauna Hari ini di Museum Biologi Ustazah akan mengajak anak-anak belajar lebih detail tentang hewan Nah hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Linda dan juga Ibu Ida Yuk kita berkenalan Assalamualaikum Ibu Selamat siang kami dari SDBS Yogyakarta ingin melihat koleksi-koleksi yang ada di Museum Biologi Nah yang pertama kita akan belajar mengenai kerangka di samping Ustazah Anak-anak ada yang tahu ini merupakan kerangka apa? Nah ini merupakan kerangka gajah Gajah merupakan hewan mamalia Nah mungkin untuk lebih lanjutnya Bu Linda akan menjelaskan mengenai kerangka gajah Nah ini merupakan salah satu kerangka yang ada di Museum Biologi Kerangka gajah Ini namanya Gajah Ibu Tru Gajah ini merupakan pemberian dari Trisultan Mamungku-Mungu-Kuluk Kemudian Gajah Ibu Tru ini merupakan gajah betina Asia Yang membedakan gajah betina Asia dengan Afrika adalah Gajah betina Asia tidak memiliki gading Seperti itu Nah itu tadi anak-anak ilmu tentang gajah Nah sekarang kita akan berlanjut ke ruang selanjutnya Yuk ikuti Ustazah Nah Bu sekarang kita mau memasuki ruang apa ini ya Bu? Ini Aferta Brata dan Sarto Brata Oh gitu Wah ternyata disini banyak sekali ya koleksi ini ada ular ya Bu ya? Iya ini koleksi ular Kemudian di bawah ada Ampibi juga Oh iya ada kata ya Bu ya? Iya Kemudian katanya ada kata yang besarnya seukuran bayi Nah ini ada kata yang seukuran bayi itu Disini ini namanya Kata yang berasal dari Toraja Sulawesi Tanah Toraja Iya Jadi disini kan kata sama kodok itu bedanya di ukuran Kalau kata itu biasanya kecil tapi pengecualian untuk yang satu ini Dia lebih besar Kalau kata itu melompatnya lebih jauh daripada kodok ya Bu ya? Iya Kemudian kalau dari kulitnya sendiri bagaimana perbedaan antara kata dan kodok? Kalau kata itu biasanya lebih halus daripada kodok Kalau kata kulitnya lebih halus daripada kodok Kemudian disini Berbeda Kemudian disini itu ada dua Ini sepasang Yaitu jantan dan betina Biasanya dipakai untuk pengobatan Jadi kalau makan itu tidak boleh cuma satu Harus sepasang Kalau cuma satu nanti bisa berajung Seperti ini Kemudian kalau untuk Avertebratanya sendiri ada di mana ya Bu? Avertebratanya sendiri ada di sini Nah disini berbagai macam Avertebratanya Ada bintang laur Kemudian ada bulu bari Nah disini juga ada lintah Kemudian ada cacing juga Oh ada lintah anak-anak ada lintah Siapa yang belum pernah melihat lintah bisa dilihat disini Awetan basah dari lintah Kemudian ada Oh ini kerang ya Bu Lian? Iya Kerang Ini cacing Berbagai macam cacing Cacing pinta Cacing perut Kalau cacing yang biasanya di perut Sapi itu cacing apa ya Bu? Namanya Cacing pinta ya? Cacing pinta Oh ini ya Nah disini juga ada keong Berbagai macam jenis keong ya Bu? Tadi anak-anak mengenai berbagai macam hewan vertebrata dan afertebrata kelas reptil kemudian amfibi Oke selanjutnya kita ke ruang Aves Oke ke ruang Aves Oke ke ruang Aves Nah sekarang kita akan memasuki ruang selanjutnya Yaitu ruang apa ya Bu? Ini ruang Aves Oh iya Ruang Aves Nah anak-anak masih ingat ciri-ciri dari hewan Aves itu apa saja? Aves itu merupakan hewan yang tubuhnya dibutuhi oleh bulu Iya Bulu Kemudian dia tidak mempunyai daun telinga Selanjutnya dia berkembang juga dengan cara bertelur Nah disini ada berbagai macam Aves Salah satunya ada cangak merah Kemudian ada apa lagi ya Ibu? Disini ada dis purus Kemudian juga ada kasuari Di depan sana burung kasuari Iya Yang mana nih Ibu? Nah ini Ini burung kasuari Oh iya Dan di bawahnya itu ada telur Oh ini telur asli ya Ibu? Iya Itu telur asli Ternyata burung kasuari memiliki ukuran telur sebesar ini ya anak-anak Nah anak-anak bisa lihat ini merupakan burung kasuari asli Asli Oke Kemudian ada apa lagi Ibu? Kemudian disini juga ada merah Ada merah Oh ini ya? Iya Merah Oh ini yang merah berbulu polos Berbulu polos Jadi disini ada merah sepasang Merah betina dan merah jantan Nah perbedaannya itu Kalau jantan Dia itu berwarna ekornya Oh iya ekornya berwarna Iya yang sering dikibaskan itu ya Kemudian dia juga memiliki jambul Jadi dia bisa menarik betina Seperti itu Berarti kalau yang ini adalah merah betina Sedangkan yang ini adalah merah jantan Oh iya benar itu ada jambulnya Oke Disini juga burung merah juga Iya Nah itu yang kecil Oh iya oke Oke selanjutnya kita akan memasuki ruang berikutnya Nah selanjutnya kita akan memasuki ruang apa ini ya Bu? Ini kita masih berada di ruang Aves Jadi ada ruang Aves di Museum Biologi Ada dua ya? Iya Oh disini ada burung hantu ya Bu? Iya ada Ada berbagai macam jenis burung hantu Oke Ini dia Kalau ini burung apa namanya Ibu? Nah ini burung gaura Burung gaura Kok ada yang menarik anak-anak? Coba kita lihat kesana ya Disana ada burung apa ya namanya? Ini namanya burung apa Bu? Ini burung cenderawat sih Oh burung cenderawat sih Ada ciri khususnya dari burung ini Bu? Jadi ini ciri khususnya itu warnanya menarik sekali Jadi biasanya disebut burung surga Ini burung paradise bird Nah ini aslinya dari Papua Ini hewan endemik dari Papua Jadi hanya ditemukan di Papua Oke selanjutnya kita menuju ruang berikutnya Kita akan masuk ke koleksi vertebrata Oke anak-anak kita akan masuk ke koleksi vertebrata Di sekolah kita ada kegiatan KPM Idul Adha Biasanya kita menggunakan hewan kambing Sebagai alat peragam pembelajaran Hari ini peserta akan menunjukkan secara detail Kerangka kambing yang sudah diawetkan Oke bersama Bu Ija akan menjelaskan sedikit lanjut Makan Ini adalah koleksi kerangka kambing Oh ini adalah koleksi asli ya Karena dia yang diawetkan itu hanya tulangnya Nama limanya itu adalah Carpa SP Ini termasuk vertebrata Dan sesuai dengan materinya ya Vertebrata ini dia termasuk kelas mamalia Dengan cirinya itu dia memiliki klinggar susu Terus memiliki bulu Terus bernafas dengan paru-paru Oke selain koleksi kambing yang ada di sini Kita juga bisa melihat koleksi yang lain ya Bu Ida ya Oke yang di sini ini koleksi hewan Kerangka kuda Kerangka kuda Oke Kemudian yang di sebelah kiri ini terlihat besar sekali Kerangkanya ini adalah Kerangka badak jawa atau rinosaurus daikus Ini termasuk salah satu hewan yang dihindungi di Indonesia Karena memang populasinya itu setiap tahun selalu berkurang Sekarang populasinya sudah termasuk hewan yang dihitungi Jadi termasuk hewan suaka margasatwa ya Bu Oke ya Selain ada hewan badak jawa Di sini juga ada hewan orang hutan Nah Anda bisa melihat lebih dekat kerangka orang hutan yang sudah diawetkan Sekarang kita mau lihat koleksi primata ya Bu Ida ya Nah Anak-anak sekarang kita masuk ke koleksi primata Di sini ada beberapa koleksi hewan yaitu ada siamang Betul Bu? Siamang kemudian yang sebelah bawah itu ada oa Kemudian yang sebelah kiri di sini ada monyet, ekor panjang, dan bekantan Nah anak-anak pasti tidak asing tentang hewan bekantan Kemudian orang hutan, ada juga siamang, dan juga ada oa Nah sebenarnya mereka itu termasuk golongan kera atau monyet sih Bu Sebenarnya itu Ya dalam keluarga primata itu sebenarnya Kita kalau dalam sehari-hari kan sering nyebutnya sama ya Kalau hewan yang berbulu, dia bergantung-bergantung seperti itu Itu nyebutnya sama Kera itu monyet, monyet itu kera Tapi dalam ilmu biologi, kera sama monyet itu berbeda Oh berbeda anak-anak ternyata Nah ini bisa lihat di sini ya Untuk koleksi primata kita cukup lengkap Baik itu yang jenis kera maupun yang jenis monyet Nah perbedaannya antara kera dan monyet yang mudah diamati itu adalah dari keberadaan ekor Jadi kalau yang kera itu tidak memiliki ekor Tidak memiliki ekor, kalau yang monyet itu yang mempunyai ekor Kera mempunyai ekor, yang tidak mempunyai ekor Oh kera tidak mempunyai ekor, sementara monyet berekor Itu dari segi volume otaknya juga berbeda Kalau yang kera itu lebih tinggi volume otaknya Makanya kalau secara kecerdasan itu lebih keras yang kera daripada yang monyet Terus kemudian dari cara berjalannya Adik-adik mungkin bisa mengamati ya Kalau pas pergi ke berbinatang ya Yang melihat hewan hidupnya Kalau yang kera itu dia berjalan tegak Dengan dua tunggai ya Beda dengan yang monyet Yang monyet berjalannya merangka Oh gitu Terus dari Selain dari cara berjalannya Volume otaknya Terus dari cara berjalannya itu Kita juga bisa melihat perbedaannya dari Cara hidupnya Kalau yang monyet itu lebih banyak di atas polkon Atau dia hewan arboreal Terus kalau yang kera itu dia hewan terestrial Karena dia lebih banyak hidup di atas permukaan tanah Oke Berarti yang monyet di atas permukaan tanah Yang kera Yang kera di atas permukaan tanah Yang monyet Yang arboreal di atas polkon Oke Nah anak-anak setelah mendengar penjelasan dari Puida Tentang perbedaan kera dan monyet Sedang mau sedikit memberikan proses pada anak-anak Nah sekarang disini kita lihat lebih dekat lagi Disini ada hewan siamang Nah coba kita lihat dari fisiknya Dia mempunyai ekor atau tidak Nah nanti kita bisa membedakan Dia itu termasuk kera atau termasuk monyet dia Siamang itu termasuk kera ya Karena dia tidak memiliki ekor Itu yang tadi paling mudah dikenali Kalau kita lihat dari ciri fisiknya Terus mungkin yang agrari bisa mudah di ini adalah Contoh kera yang lain itu ada yang orang utan Dan gorila Oh iya iya Lalu disini juga ada koleksi kerangkan gorila dan juga orang utan Iya betul Terus selain itu yang untuk yang monyet sendiri Nanti ada jenisnya itu yang monyet ekor panjang Terus yang bekantan Bekantan itu juga termasuk kategori monyet ya Karena dia punya ekor yang paling mudah diamati Terus kalau pas hidup nanti ade-ade bisa mudah ya melihatnya ya Dari cara berjalannya itu Tadi selain ada kelompok primata Ada juga kelompok yang lain ya bu ya Oke ini adalah kelompok reptil Yaitu koleksi komodo Nah bisa melihat Ini adalah salah satu contoh hewan langka Oke kemudian Selain komodo Ada hewan apalagi bu? Ada koleksi jenis-jenis penyu Ada koleksi jenis-jenis penyu Iya Penyu juga termasuk reptil ya bu? Iya reptil Dan di Indonesia sendiri sebenarnya kan di dunia itu ada Kalau nggak salah itu ada 7 spesies 7 spesies penyu Dan yang ada di Indonesia itu kita punya 4 4 ya ada penyu blimbing Ada penyu lekang Ada penyu sisif Terus ada penyu bijau Nah di musim biologi ini kita punya 3 Tiga di antara 4 itu except penyu blimbing Kita punya koleksi penyu sisif Penyu bijau dan penyu lekang Dari 4 Tiga dari 7 spesies yang ada di dunia Berarti di Indonesia itu juga termasuk kaya kan Iya kaya Karena dari 7 di dunia itu Indonesia punya 4 Terus selanjutnya Koleksi ikan Dises Disini ada koleksi hiu ya Yang ini ada hiu totol Terus ada hiu martil Ini cukup unik ya namanya Karena memang dia beda dengan hiu biasa Kalau yang ini dia ada di perut-perutnya ada totol-nya Terus yang paling bawah itu ada hiu martil Dia memang kepalanya betulnya seperti martil Oh gitu Nah disini di ruang tengah Ada koleksi yang lainnya lagi Tentu anak-anak tidak asing Yaitu dengan hewan air Salah satunya disini ada Kerangkah duyung Atau dugong Nah biasanya anak menyebutkannya Ikan duyung Tapi apakah betul Duyung itu termasuk ikan Ibu ya Iya Duyung Kalau kita dalam sehari-hari kan Sering nyebutnya ikan duyung gitu Tapi sebenarnya penyebutan itu kurang tepat Karena duyung itu sebenarnya Dia bukan jenis ikan atau keluarga Pisces ya Tapi dia adalah keluarga mamalia atau hewan yang menyusui Bisa di lihat ya disitu ya Dia memang termasuk kategori mamalia Tapi dia bukan di darat ya Dia habisannya di air Dan bisa dilihat dari alat geraknya Dia siripnya itu berbentuk seperti telapak tangan Bisa di lihat disitu ya Itu bukan sirip Bukan sirip seperti ikan pada umumnya ya Karena dia memang bukan termasuk kategoris ikan Tapi mamalia air Dan dia bernafasnya juga dengan paru-paru Yang pasti ini duyungnya bukan ini ya Bukan wanita berbentuk ikan gitu ya Biasanya kalau adik-adik itu Kalau lihat TV itu Langsung namanya Oh itu ini ya Ikan duyung Terus berbentuk Seperti wanita ikan gitu ya Ya jadi anak-anak setelah mendengar penjelasan Buddha Kita jadi tahu bahwa ternyata Duyung itu bukan termasuk ikan Tetapi duyung adalah mamalia air Alhamdulillah selesai sudah Ustada Septi dan Ustada Vita Membersamai anak-anak belajar hari ini Nah dari kegiatan hari ini Kita jadi tahu Allah menciptakan hewan Dengan berbagai macam Dan semuanya itu Memberikan manfaat bagi manusia Ada yang diambil telurnya Ada yang diambil dagingnya Susunya Sebagai alat transportasi Dan juga seperti hari ini Hewan itu bisa kita gunakan Sebagai media pembelajaran Dan di antara hewan-hewan ternak itu Ada yang dijadikan pengangkut beban Dan ada pula yang untuk disembeli Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi Nah Allah memerintahkan kita manusia Untuk menternakan hewan tersebut sebanyak-banyaknya Bahkan jika sudah sampai di sop Kita wajib menyakatinya Allah juga melarang kita untuk mengeja hewan Apalagi meyakini bahwa hewan itu keraman Itu adalah perbuatan kirik Nah ayo siapa yang ingin jadi peternak Siapa yang ingin jadi peneliti-peneliti hebat Semuanya itu bisa kalian peroleh Dengan belajar yang sungguh-sungguh Sekian dari Ustazah Kita lanjutkan di PKL berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah luar biasa sekali ya Ustazah Vita Hari ini kita mendapatkan banyak sekali Ilmu pengetahuan tentang hewan Di Museum Biologi UKM ini Jangan lupa kami ucapkan jazah gemulah Pada Ibu Linda dan juga Ibu Ida Yang sudah mendampingi kami untuk berkeliling di Museum Biologi Tunggu kami di kunjungan selanjutnya Terima kasih telah menonton